Terima kasih masih bersama kami di Ainews Bali. Pemirsa Hamin 7 Lebaran, suasana arus mudik di Pelabuhan Gilimanuk terpantau padat. Selain kendaraan pemudik yang keluar Bali, penyeberangan di Gilimanuk juga dipadati kendaraan atau truk barang yang ikut antre masuk ke pelabuhan. Selain kendaraan pemudik, antrean kendaraan truk barang juga memadati Pelabuhan Gilimanuk di Hamin 7 Lebaran. Antrean truk barang membuat area parkir kendaraan di dalam Pelabuhan Gilimanuk terpantau penuh. Data dari ASDP Cabang Ketapang, sekitar puluhan ribu penumpang ke jalan kaki telah menyeberang meninggalkan Bali sejak Selasa pagi hingga Rabu pagi kemarin. Sedangkan 7.900 lebih kendaraan baik roda dua, sedan sejenis dan kendaraan penumpang serta kendaraan barang sudah menyeberang ke Pulau Jawa. Sementara untuk orang dan kendaraan yang masuk Bali, tercatat ada 16.000 orang dan 4.300 kendaraan. Sejauh ini, dari 29 kapal yang melayani penyeberangan Ketapang, Gilimanuk, pihak ASDP juga sudah mulai mengoperasikan kapal bantuan, salah satunya KMP Jatra II. Dari Jembrana, Nyoman Sudika Ainus, melaporkan.